Alasan kita bangun reputasi toko adalah agar bisa meyakinkan pembeli baru agar penjualan kita semakin meningkat. Sebagai contoh nih, apabila kamu ingin membeli produk dan ada toko A dan toko B nih yang menjual produk proses, tapi toko A mempunyai produk reputasi berupa penilaian bintang 5 yang sangat tinggi dibanding toko B yang mungkin masih lebih sedikit penilaiannya. Kemungkinan besar kamu akan membeli dari toko A bukan? Karena sudah terbukti dari penilaian produk dan toko tersebut bahwa A lebih unggul. Dan bagaimana caranya kita membangun reputasi atau meningkatkan penilaian toko yang bagus ini tanpa dengan iklan berbayar. Kita bisa menggunakan sistem ataupun channel marketplace dari luar Sopi. Dan dari luar itu adalah kita menggunakan namanya FB Marketplace. Dari Facebook Marketplace, kita bisa memposting produk yang kita jual nih. Dan kemudian kita bisa share ke FJB tergantung kota kalian. Dan kita bisa mengarahkan nomor WA ataupun marketplace di Sopi. Dari situ, orang yang minat otomatis akan WhatsApp kamu ataupun langsung ke toko online di marketplace dan melakukan pembelian. Dan otomatis penjualan kamu akan semakin meningkat di Sopi dan penilaian juga akan lebih tinggi. Dan ingat, setelah ada penjualan, kamu bisa ingatkan mereka untuk memberikan ulasan yang baik. Tapi nih, misalnya ada pembeli nih yang dari Facebook Marketplace ataupun yang eksternal. Mereka tuh ingin membeli melalui WhatsApp, yaitu dalam manual-nya. Dan mereka tidak mau melewat marketplace. Kamu harus cek-cara untuk bisa membujuk mereka dengan mengatakan bahwa lewat marketplace lebih aman dan terpercaya. Selain itu, bisa cek juga status paketnya sedang di mana karena sistem marketplace yang sudah terintegrasi dengan ekspedisinya. Dan apabila masih tidak mau, kita tidak boleh memaksakan mereka. Secara manual saja terpaksanya. Dan kita bisa minta testimonial secara manual by WhatsApp. Dan screenshot testimonial tersebut bisa dilatihkan di foto tersebut. Kemudian nih, setelah mengumpulkan banyak penilaian dan sudah bisa dikatakan reputasi toko dan produk, sudah ada dan semakin besar, kita bisa mengeluarkan iklan marketplace ataupun dari iklan berbayar itu untuk meningkatkan trafik. Dan tentunya, penilaian toko itu adalah bagian dari tingkat konversi suatu bisnis. Semakin kredibel ataupun reputasi semakin besar toko kamu, maka orang akan semakin yakin mau beli. Jadi kamu bisa mengundang trafik banyak lagi dan itu akan lebih maksimal. Ini sekilas tips singkat dari saya sendiri. Bila kamu sekarang mau menjadi kaya, itu bukan hanya dari bisnis. Kamu bisa investasi konsisten di platform yang sudah diawasi oleh LJK. Dan kamu bisa mendapatkan uang gratis berupa 100 ribu dengan menggunakan kode referral saya. Dan ingat setelah daftar, kamu harus investasi juga untuk mendapatkan uang promonya. Dan ingat untuk membaca buku bisnis dan keuangan dengan klik link di Shopee saya sendiri. Terima kasih telah menonton!